Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah Pak, tidak lama itu keluar Pak, mengukul di barang. Itu yang dikarung itu siapa? Korban? Korban ya ini Pak. Sudah itu? Sudah itu diangkut ke pocok Pak. Pocok mana? Pocok mobil Pak. Sudah itu? Di bawah korban ya Pak, di pocok kelasur Pak. Di bawah ke lokasi? Ya, di bawah ke lokasi Pak, ramutan. Dibakar di mana korban? Ada pemakaran. Ya, Pak, kami tinggal Pak, tidak tahu Pak. Mungkin di daerah Ramut. Tetangkapnya keempat tersangka setelah polisi melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan informasi di lapangan. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, terungkap korban memiliki hutang kepada salah seorang tersangka. Lalu datang ke BDNAS dan dipaksa untuk berhubungan suami istri. Namun korban melawan hingga korban dibunuh dengan cara dipukul dengan kayu. Lalu jenazahnya dibakar di sungai rambutan Kecamatan Indra Laya Utara. Korban ini punya hutang sama Asri. Kemudian datang yang 10 malam kurang lebih. Ya, mungkin terjadi percekcokan. Kemudian mau disutubuhi. Melawan, dipukul. Meninggal terus dipersutubuhi oleh dua orang. Asri maupun si Abdul Malik. Kira-kira begitu ya. Nah, kemudian setelah mati mereka masukkan karung. Dan mereka untuk menghilangkan bukti segala macam lah. Mereka bawa ke Indra Laya untuk dilakukan pembangunan. Sebelum melakukan perbuatannya, keempat tersangka terlebih dahulu mengkonsumsi sabu. Aksi yang dilakukan para tersangka atas perintah AS yang masih menjadi DPO. Kempat tersangka yang berhasil ditangkap ini saat ini dijebloskan ketahanan Polda Sumsel. Terima kasih. 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 Terima kasih.